1. Perundingan linggar jati menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam bentuk perjuangan A. Diplomasi, B. Bersenjata, C. Revolusi, D. Konfrontasi, E. Infiltrasi Jawaban yang benar adalah A. 2. Belanda membentuk negara-negara boneka di wilayah RI dengan mengadakan konferensi A. Inter Indonesia, B. Kalijati, C. Meja Bundar, D. Malino, E. Infiltrasi Jawaban yang benar adalah D. 3. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera, terjadi ketika orang-orang Belanda dibantu oleh serombongan pasukan sekutu mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Dimanakah insiden bendera ini terjadi? A. Kantor Berita Domei, B. Monas, C. Lapangan Ikada, D. Hotel Yamato, E. Hotel Majapahit Jawaban yang benar adalah D. 4. Delegasi dari Belgia yang mewakili Belanda dalam komisi tiga negara adalah A. Paul van Zeland, B. Richard C. Kirby, C. Frank Graham, D. Lord Killearn, E. Marle Cotran Jawaban yang benar adalah A. 5. Berikut merupakan provinsi yang dibentuk saat Indonesia merdeka, kecuali A. Sumatra, B. Jawa Barat, C. Sunda Kecil, D. Kalimantan, E. Papua Jawaban yang benar adalah C. 6. Kedatangan tentara sekutu di Indonesia pada mulanya diterima dengan oleh rakyat Indonesia karena A. Kedatangan sekutu bertujuan untuk mengusir Jepang B. Kedatangan sekutu bertujuan melucuti tentara Jepang dan mengatur pemulangan mereka ke negara asal C. Kedatangan sekutu diminta oleh para pemimpin Indonesia D. Sekutu baru menaklukkan Jepang E. Sekutu diharapkan dapat membantu membentuk pemerintahan Jawaban yang benar adalah B. 7. Peristiwa 10 November 1945 merupakan peristiwa pertempuran rakyat Surabaya melawan tentara sekutu yang berusaha untuk menguasai kota Surabaya Tokoh yang membakar semangat arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang disiarkan lewat radio adalah A. Sukarno, B. Sukarwo, C. Hata, D. Soetomo, E. H. O. S. Cokroaminoto Jawaban yang benar adalah D. 8. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan TNI terhadap Belanda yang berada di kota A. Yogyakarta, D. Ambarawa, C. Surabaya, D. Palembang, E. Bandung Jawaban yang benar adalah D. 9. Pada masa agresi militer Belanda II, DRS Mohatta ditangkap oleh Belanda lalu diasingkan ke Pulau Bangka. Beliau selalu tampil dalam perundingan dalam menyelesaikan pengakuan kedaulatan RI. Hal tersebut menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam hal A. Berjuang mengisi kemerdekaan B. Mencapai kemerdekaan Indonesia C. Mengusir masuknya faham liberal D. Mempertahankan kemerdekaan RI E. Memperbaiki kehidupan rakyat Jawaban yang benar adalah D. 10. 19 Desember 1944, 8 pesawat terbang Belanda mengebom Magwo dan bangunan penting di kota Yogyakarta. Peristiwa ini mengawali agresi militer Belanda II. Pengeboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat kota Yogyakarta yang pada waktu menjadi ibu kota RI dapat dikuasai oleh Belanda. Sebelum pasukan Belanda memasuki Istana Kepresidenan, Presiden Soekarno memerintahkan kepada MR Maramis, Dr. Sudarsono, dan LN Palar yang sedang di New Delhi untuk membentuk pemerintahan pelarian. Alasan dibentuknya pemerintahan pelarian tersebut adalah A. Adanya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India B. Untuk minta bantuan dari pemerintah India guna menghadapi pendudukan kembali pasukan Belanda. C. Untuk mengantisipasi apabila pemerintah RI di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. D. Kota Yogyakarta tidak memungkinkan lagi untuk menjadi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. E. Memperlihatkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih sanggup menjalankan pemerintahan. D. Jawaban yang benar adalah C. D. Jawaban yang benar adalah C.